Itu pemaaf kepada istri, iya. Pemaaf kepada anak, iya. Tetapi kalau bisa memaafkannya itu jangan lampak. Karena ditakutkan kalau nanti kita terlalu pemaaf, nanti dia berulang-ulang terus. Berulang-ulang terus. Dan pemaaf suami aku. Karena maaf berapa aku. Dia akhirnya akan terkasih. Habis. Demikian dulu kaji kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya, kalau kita harus menjadi orang kaya, kaya hati. Dan merasa cukup. InsyaAllah itu akan mengayakan kita. Demikian para kaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.